selamat menikmati dalam pikiran kamu yang kamu entah itu di bawah alam sadar itu bisa ya, karena tarot ini mengambil energi di bawah alam sadar sepikirkan orang yang kalian ingin dealkan aku dan kamu oke, ini timeline bisa sampai kapanpun jadi maksimal itu 3 tahun, yaitu 1000 hari kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT membaca doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 bayangkan orang yang kalian ambilkan tarik energinya ini energi bisa lambat dan cepat semua kita serahkan kepada Allah ilahi karena bagaimanapun ini hanya sebagai prediksi sebagai payung sebelum hujan kita lihat energinya Aquarius terakhir 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 15 15 aku dan kamu aku dan kamu 9 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 10 9 9 9 10 9 15 16 17 Disini aku lihat hubungan kalian di diri kamu ya. Kamu sedang menata kembali. Dan kamu coba untuk percaya dengan langkahmu menuju masa depanmu. Walaupun disini kamu ada long distance ya. Sebagian yang aku lihat. Dan kamu memang depresi tentang kebahagiaannya kamu. Ada rasa kecewa dan penyesalan di dalam kebahagiaannya kamu. Karena kamu ada perpisahan. Sebagian ada yang bercerai ataupun berpisah ya. Ini bisa yang menikah ataupun yang mau menikah di dalam hubungan. Dan disini kamu merasa depresi tentang kandasnya cinta kamu ya. Karena adanya skandal di dalam kehidupannya kamu. Dan yang aku lihat disini memang kamu merasa terteror tentang kebahagiaannya kamu. Sehingga ya kamu hanya menunggu waktu yang tepat untuk bisa bertemu. Ataupun untuk menyelesaikan perjalanan jurni kamu. Kamu disini juga banyak sekali perubahan ya. Tentang kehidupan kamu. Yang membuat kamu banyak drama. Makanya kamu kehilangan kebahagiaannya kamu. Itu yang kamu rasakan. Karena kamu belum bisa move on ya Aquarius. Kamu masih depresi. Masih memikirkan masa-masa yang buruk. Sehingga kamu lupakan tentang kebahagiaan orang-orang sekitar kamu yang masih peduli dengan kamu. Jadi ibaratnya disini kamu ya masih apa ya. Masih merana. Dan pasangan kamu disini memang dia coba untuk mengendingkan kekecewaannya dia juga ya. Terhadap hubungannya sama kamu yang sebenarnya sudah stabil. Karena disini dia merasa sudah ending tentang mempertahankan hubungan ini. Dan dia coba untuk adanya perubahan tentang pertahanan dirinya dia. Apa yang dia jaga. Apa yang dia percaya. Dia coba ubah pandangan hidupnya. Karena disini dia memang penyesalan sekali ya. Dengan adanya triparty. Ini bisa kamu yang mulai atau dia yang mulai. Tapi disini dia harapannya terwujud ya. Disini memang dia coba untuk bangkit. Memperbaiki dari hubungan toksik di antara kalian. Walaupun dia harus terbebani dengan pembayaran karma yang dia jalani. Ya kamu coba untuk minta maaf ya. Di masa lalu. Aquarius dengan dia. Dan di energi kamu. Ya kamu memantau ya. Tentang untuk kembali lagi sama dia. Ya disini aku lihat seperti itu. Dan kamu memang belajar dari kehilangan. Dan kamu sangat berhati-hati dalam menggunakan kepintaran kamu lagi disini. Kita lihat ya. Koneksinya kalian di masa lalu. Ya kalian saling bergelora. Saling menginginkan. Dan kalian juga ketika bertemu dan bersama-sama ini. Kalau aku bilang terlalu cepat ya. Untuk bisa memulai hubungan. Sehingga hubungan ini penuh dengan penyesalan. Dan kalian juga disini sama-sama sambil saling mengambil resiko ya. Untuk memulai hubungan. Karena untuk kepuasan kalian ya. Disini karena kalian dua-duanya juga berpetualang. Hubungan kalian saat ini. Koneksi spiritual. Yang mana kalian coba untuk intropeksi diri. Dia pun sama ya. Menjaga hati. Menjaga kekacauannya. Jadi dia sangat-sangat menjaga dari kekacauannya dia. Walaupun dia berat untuk membayar karmanya. Jadi dia coba endingkan hubungan yang stabil dengan kamu. Dia coba mengendingkan kekacauannya ini. Yaitu dengan dia mempertahankan karirnya dia. Jadi dia coba mempertahankan kehidupan barunya dia. Dia juga menyesali dengan adanya kehidupan barunya dia. Bisa jadi dia yang berselingkuh. Bisa jadi kamu. Karena disini kamu juga ada three of ones. Jadi kalian sama-sama sebenarnya petualang. Petualang. Dan dia juga masih merasa beban untuk membayar karma. Two of coins. Yang akan datang. Ya hubungan kalian ya akan kembali. Bisa. Ada harapan untuk kembali. Tapi memang disini kalian penuh dengan keras kepala ya. Untuk bisa kembali. Kalian penuh dengan fantasi. Gimana caranya untuk bisa menstabilkan lagi. Karena yang aku lihat disini kamu masih menginginkan dia. Ya kamu masih stuck untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kamu juga orangnya terkadang masa bodohan ya. Jadi ini membuat kamu terluka sendiri ya. Ya merana sendiri. Dan aku lihat memang kamu stress tentang kerinduannya kamu untuk dia. Kamu juga depresi. Gimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Ya hubungan kalian ini sebenarnya sedang di healing ya. Ada reconciliation tapi secara spiritual. Dan masa yang akan datang. Kalian bisa bertemu kembali. Ya tapi memang masih banyak keraguan. Karena kalian akan dipertemukan kembali. Ya dalam circle yang sama. Perasaan yang sama. Tapi disini memang penuh dengan kekecewaan. Penyesalan. Kekacauan. Sehingga ya makanya dia sekarang fokus dalam karir ya. Sini aku lihat. Dia gak mau kompetisi dulu. Untuk mempertahankan hubungan kalian. Karena ya aku lihat memang dia sedang menjalani karmanya. Dan kamu juga depresi dengan karmanya. Kamu ini. Karena kamu masih meratapi tentang masa lalu. Ya. Kalian ada bayangan sih. Ada impian untuk kembali ada. Kalian the lovers. Kalian memang twin flames. Jadi ibaratnya ini adalah perjalanan. Step 7 ya. Ini 7 juga ya. Yang mana kalian memang. Sedang dalam. Energi spiritual. Ya. Koneksinya. Jadi tidak melalui. Tatap muka. Tidak melalui. Kosa kata. Tapi melalui spiritual. Hammer. Sabotage. Rebuilding. Integration. Repetitive. Presentance. Working on it. Ya. Disini kan kalian sedang coba untuk memperbaiki diri ya. Dalam spiritualnya kalian nih. Agar lebih dewasa. Lebih memahami tentang. Tradisional hubungan. Yaitu pernikahan. Karena kalian berdua memang sama-sama addictions. Ya. Sama-sama saling ketergantungan. Obsesi. Satu sama lain ya. Addictions disini. Karena kalian memang mempunyai. Sebenarnya mempunyai pemikiran yang sama saat ini. Saling menyesali dan saling menyesali. Belum bisa move on. Dia pun tidak bisa move on. Ya. Kalian sama-sama saling mencintai sebenarnya. Jadi saranku ya. Kamu lakukan aja apa yang kamu hadapi sekarang. Jangan terlalu difikirkan tentang dia. Kalian akan bertemu kembali. Ya. Walaupun banyak raguan di dalam kehidupan kalian. Kalian akan dipertemukan setelah kalian bisa ngebangun kembali. Tentang spiritualnya kalian. Karakternya kalian. Yang lebih baik lagi. Oke. So. Aku harap ini bisa resyonit buat Aquarius. Jangan lupa di subscribe. Di like dan di komennya channel aku. Lucky Tarotemisen. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.